Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jilang Malam tak terasa sudah di part 4. Saya pribadi mengucapkan terima kasih ya. Karena Sahabat Jilang Malam masih setia di channel Jilang Malam. Baik Sahabat Jilang Malam kita lanjut saja di part keempat. Mingrum sering teriak-teriak kesakitan. Cacarnya malah tambah parah. Dan jadi luka basah bercampur nanah. Katanya seluruh bananya gatal-gatal. Gatal yang tidak bisa ditahan. Apalagi bagian intimnya. Jelas Bilasmi. Oh kasihan sekali ya Bi. Kata Marlin tersenyum mengucapkannya. Saya harap sakitnya Mingrum bukan ulah Bu Marlin. Kasian Mingrum. Ucap Bilasmi mampu membuat Marlin marah. Ucapan menohok Bilasmi membuat Marlin sedikit marah dan tersinggung. Maksud Bibi apa? Mengatakan jika saya memperbuatnya. Kata Marlin. Saya hanya berharap bukan nyonya. Belum sempat pembantunya itu meneruskan ucapannya. Marlin langsung mematikan teleponnya. Marlin mengembuskan nafas kasarnya. Tak percaya jika pembantunya kepercayaan itu malah membelas sang pelakor. Tapi ia cukup puas mendengar penuturan pembantunya itu. Mingrum sakit lebih parah. Dan yang membuat dia lebih senang lagi perempuan itu juga keguguran. Marlin berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Ia bingung untuk berbuat apa lagi. Karena masih belum cukup Mingrum menanggung sakit yang biasa saja. Ia ingin wanita perebut itu diceraikan dan diusir oleh Bian. Entah bagaimana caranya ia akan berusaha membuat perempuan itu lebih merasakan yang lebih sakit lagi. Marlin segera pergi ke pasar menuju toko pakaiannya. Yang terdapat dua toko yang saling bersisian. Berbincang dengan dua karyawan lumayan mengurangi rasa sepinya. Setelah menjelang sore maka Marlin akan pulang ke rumah dan tinggal di rumah yang besar dengan sendirian. Bu, toko sepi banget akhir-akhir ini. Orang-orang lebih membelanja online. Keluh salah satu karyawannya. Betul bu. Dari pagi hingga sore ini baru laku satu baju. Sahut Mira yang menjaga toko yang di samping. Marlin hanya diam saja. Ia juga bingung mau gimana lagi. Kalau menuruti perdagangan saat ini lumayan susah bagi Marlin. Perlu banyak waktu. Setelah toko tutup Marlin pulang ke rumahnya. Terasa hampa dan tidak ada yang gak ajak ngobrol. Ia langsung ke kamar untuk merebahkan bebuatnya yang terlalu lelah menghadapi semua seorang diri. Di tempat yang berbeda di kediaman Bian. Ningrum masih mengurung dirinya. Bahkan Bian menjadi bahan amukan Ningrum. Ia terlalu stres tubuhnya setengah membusuk. Janinya keungguran. Padahal baru beberapa waktu lalu kebahagiaan datang menyelimuti mereka. Bian juga bingung dengan keadaan sang istri. Padahal sudah berobat bahkan dirawat di sebuah rumah sakit. Tapi hanya membaik beberapa hari. Jika kembali dibawa pulang ke rumah maka penyakitnya kembali kambuh. Tubuhku gatel-gatel mas. Tolong aku. Ucap Ningrum mustasi. Jangan terlalu digaruk sayang. Nanti tambah parah. Lihat lukanya. Jawabian yang juga tak kalah frustasi. Melihat keadaan Ningrum yang memburu. Ah sakit mas. Pekik Ningrum dengan mata yang merah. Tolong aku mas. Perih. Panas mas. Rintih Ningrum. Sakit mas. Diri Ningrum. Sambil menunjuk-nunjuk jarinya ke arah bagian sensitif. Sakit mas. Ngilu. Kemalauanku sakit. Teru Ningrum dengan suara yang menggigil. Bahkan keringat mengucur deras. Bisa dikatakan air-air ini lebih parah. Bahkan mampu membuat Ningrum guling-guling di atas kasur. Agar sedikit saja bisa mengurangi rasa gatal. Perih dan juga panas di sekujur tubuhnya. Kita ke rumah sakit lagi sayang. Sekarang juga. Ucap Bian membantu Ningrum bangkit. Dan diikuti oleh Bilasmi di belakangnya. Antara kuku rumah sakit yang terbaik mas. Pinta Ningrum. Mereka pergi ke rumah sakit saat pukul satu dini hari. Bian tak sanggup melihat sang isi terus berteriak histeris. Hampir semalaman penuh. Sedangkan Bilasmi dipinta untuk jaga rumah. Dan berdoa di rumah saja tanpa perlu ditemani. Di sepanjang perjalanan Ningrum terus berhenti kesakitan. Perih, gatal, dan sakit dia rasakan bercampur menjadi satu. Saking sakitnya ia tak sadar jika sedang merancol. Tak jelas. Bian terus melanjutkan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Agar bisa secepatnya sampai di sebuah rumah sakit. Tahan ya sayang. Sebentar lagi kita akan tiba. Ucap Bian sekali melirik istrinya yang sudah terkulai lemas. Membutuhkan waktu yang lumayan lama. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah sakit. Ningrum langsung ditatih ke ruang UGD untuk diperiksa. Bian menjelaskan jika awal mulanya Ningrum hanya mengalami sakit cacar biasa. Tapi lama-lama sakit cacarnya bertambah buruk. Dokter yang berjaga langsung menangani Ningrum yang sudah tak bisa bersuara lagi. Sekedar berteriak kesakitan, ia sudah tak mampu lagi. Yang terdengar hanya suara irinya yang meringis kesakitan. Bertahan ya sayang. Ucap Bian mengenggam tangan Ningrum. Luka cacar tersebut menjelar kesuruh tubuh Ningrum. Cacar kemerah-merahan bercampur air dan nanah. Beberapa bekas cacar nampak berlubang kehitaman. Meluarkan darah yang berbau amis. Bercampur bau busuk. Bahkan rupa wajah Ningrum terlihat membengkak jauh lebih besar. Jika dipegang seakan mengeras. Ada banyak bekas darukan yang menambah luka tersebut yang membesar. Apa Bu Ningrum sebelumnya memiliki alergi? Iya setahu saya memang punya alergi. Ia tak tahan dengan cuaca dingin. Maka bentol-bentol kemerahan akan timbul di tubuhnya. Jawab Bian. Setelah Bian menjelaskannya tak ada pertanyaan selanjutnya lagi. Padahal dia ingin mengetahui lebih banyak tentang penyakit Ningrum. Istrinya sudah lebih mendingan setelah dicuntik dengan cairan apa. Tapi Ningrum sudah jauh lebih tenang. Bian tak dapat istirahat. Setelah pulang bekerja ia disambut dengan litihan Ningrum. Ditambah teriakan Ningrum yang meminta pertolongan. Semalaman suntuk Bian terus berjaga. Khawatir istrinya akan terbangun dan mendapati dirinya tak ada di sampingnya. Entah kenapa tergelitik di hati Bian. Jika yang dialami Ningrum bukan kena alergi biasa. Tapi ia menepis jauh-jauh pikiran buruknya. Di tempat yang berbeda hampir subuh. Marin masih teruduk ke depan rumpun bambu tanpa penerangan sedikitpun. Ia menumpahkan keluk kesah dan rasa sakit hatinya di malam yang disetai gerimis. Ia menangis tergugus sambil menundukkan kepalanya ke bawah. Tanda ia sedang merasakan hawa berbeda yang datang menunggu dirinya. Di depannya terdapat sasajen berupa bunga-bungaan dan juga beberapa makanan pemanggil mahluk doib. Sakit rasanya dihianati sahabat dan suami sendiri. Di saat orang-orang kepercayaan malah bermain di belakang dengan cara diam-diam. Tanpa aku tahu mereka bercinta di saat aku lengah. Aku ingin pelakor itu merasakan akibatnya. Marin terus menangis. Tadi hiraukan gerimis berubah menjadi deras. Dan ia menutup telinga ketika bermacam-macam suara terdengar tengah mengelilingi dirinya yang menumpahkan rasa yang saat ini. Marin mengambil celana dalam milik Ningrum dan mengiris-ngirisnya dengan pisau kater yang tajam. Marin senang sambil menyinggikan senyumannya. Nikmatkan rasanya ketika kemaluanmu kesayat-sayat. Bukan hanya menggunakan pisau kater tapi yang membawa benda tajam lainnya seperti silet. Sepertinya pisau kater terlalu sakit. Apaku ganti saja dengan silet? Kekeh Marlin. Santet yang menggunakan celana dalam Ningrum dia dapatkan dari dukun lain. Sedangkan Santet dari Manganto masih ia kerjakan. Tapi ia merasa hasilnya biasa saja. Bisa disebut kurang puas. Karena Ningrum hanya mengeluhkan gatal-gatal. Ia hendak Ningrum merasakan yang lebih pedih lagi. Maka setelah melihat Bian dan Ningrum pergi berobat bersama. Ia tersengaja melihat dua pengkhianat itu. Sakit hatinya kian bertambah. Apalagi Bian begitu sangat perhatian pada Ningrum. Sepertinya sudah cukup permainan ini. Baiklah kita lanjutkan malam nanti. Lirih Marlin beranyak pergi meninggalkan celana dalam yang disesemunyikan di antara sel-sel rumpun bambu. Walaupun berapa kali ia ditampakkan oleh pemandangan di luar nalar. Entah kenapa ia sudah tidak begitu takut lagi. Baginya sudah biasa. Hanya saja ia sedikit terkejut jika ada yang tiba-tiba muncul. Marlin mendapatkan kenalan dukun yang lebih jauh hebat dari Manganto. Namanya Mbah Waro. Berada cukup jauh ia menyedangi kediaman dukun tersebut. Bagi Marlin yang benar-benar bisa disebut dukun ialah Mbah Waro. Beliau bisa membantu bahkan hasilnya bisa langsung terlihat di depan mata. Berbeda dengan Manganto yang bisa dikatakan hanya setengah-setengah. Membantu dan hasil kerjanya tidak begitu memuaskan. Tapi benda yang ia sembunyikan di sel-sela rumpun bambu sesuai pemerintahan Manganto masih ia kerjakan. Baginya tak masalah benda tersebut terus tertanam di sana. Biar Ningru mendapatkan rasa sakit yang berlipat-lipat. Santai celana dalam dan berupa foto ia lakukan setiap malam seorang diri. Dengan membawa sajen yang diberikan sebagai sesembahan. Lutunitas Marlin seperti biasa ia akan pergi ke toko setiap harinya untuk membantu karyawan. Wajah Bu Marlin jauh lebih bersinar hari ini. Puji Tuti. Maksa sih? Biasa saja malahan gak pakai bedak nih. Jawab Marlin tersipu. Gimana? Sudah ada laku? Tanya Marlin. Alhamdulillah sudah ada bu. Jawab Tuti. Syukurlah jika toko ini terus sepi maka mau tak mau saya harus menutupnya dan memberhentikan kalian. Terang Marlin. Ya jangan gitu dong bu. Kasian kami. Apalagi kami sudah bertahun-tahun ikut kerja. Kata Yuli. Iya semoga itu tidak terjadi. Jawab Marlin tersenyum. Siang itu Marlin membelikan makanan untuk dua karyawannya sekalian juga buat dirinya. Tanpa sengaja saat ia membeli makanan ia bertemu dengan Bian yang juga membeli makanan yang sama. Mas Bian? Lirih Marlin. Bian menoleh ke arah sumber suara. Pandangan mereka bertemu cukup lama. Bian menatap Marlin. Seperti dulu ia menatap dirinya penuh cinta. Marlin. Ningrum mana mas? Tanya Marlin berbahasa basi memperhatikan sekitar. Ningrum. Sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Jawabnya mengebuskan nafasnya. Sakit? Yaudah mas. Semoga Ningrum cepat sembuh. Ucap Marlin sengaja pura-pura baik dan perhatian pada mantan sahabatnya itu. Agar ia bisa mengambil lebih banyak lagi informasi tentang Ningrum. Ia Marlin. Apa kau tidak merah lagi pada kami? Maksudnya apa sudah bisa memaafkan kami? Hanya Bian menatap Marlin. Oh ya sedikit mas. Aku kan berusaha memaafkan kalian. Cicit Marlin. Terukir senyum Bian sambil memengangi kedua tangan Marlin. Makasih Marlin. Kuharap kamu berniat untuk menjenguk Ningrum di rumah sakit. Ucap Bian. Baiklah mas. Nanti akan kukabarin jika ingin menjenguk Ningrum. Mau tidak mau. Ningrum tetap sahabatku juga. Kamu bersahabat sudah lama. Jadi dia seperti saudaraku sendiri. Kata Marlin tersenyum. Membalas tatapan Bian. Mereka berpamitan. Marlin menuju tokonya kembali dengan rasa yang sulit diartikan. Tapi ada untungnya juga. Ia bersandiwara di depan dia. Dengan sangat menguntungkan bahwa Bian begitu percaya. Atas penguturan barusan. Tunggu aku menjenguk menguai sahabatku. Ucap Marlin terbahak-bahak sebari memikirkan permainan selanjutnya. Setelah cukup lama seharian bersikutan dengan pekerjaan di toko. Marlin merebahkan tubuhnya sejenak. Sebentar lagi akan masuk mahrim. Malam ini ia akan kembali ke belakang rumahnya untuk menyalakan lupa. Dan memberikan sesajen untuk menunggu rumpun bambu akar menjaga benda-benda yang ia tanam di sana. Saat ia beristirahat di kamar tiba-tiba pintu rumahnya diketuk beberapa kali dan terdengar panggilan yang ia kenali. Ia tunggu sebentar. Kata Marlin melangkahkan hatinya keluar. Saat pintu terbuka terlihat Bu Weni tetangga seberang. Yang sedang menenteng sesuatu. Ini buat Mbak Marlin. Tadi saya bikin acara yasinan. Ucap Bu Weni menyerahkan bungkusan hitam. Wah terima kasih banyak ya Bu. Matesan aja tadi saya lihat banyak orang di rumah sampean. Jawab Marlin menerima bungkusan yang berisikan makanan dan juga kue-kuean. Sama-sama Mbak ucap Bu Weni tanpa celingat-celingguk memperhatikan keadaan di dalam rumah Marlin. Masuk dulu Bu tawar Marlin. Tidak Mbak saya pengen pulang aja. Di rumah banyak kerjaan beres-beres. Semoga suka ya dengan masakan saya. Tolak Bu Weni tersenyum. Iya Bu pasti suka. Aromanya wangi banget ini. Jawab Marlin tersenyum. Masih sama dengan pandangan Bu Weni yang terasa aneh. Maka Marlin bertanya. Kenapa Bu? Kau lihat rumah saya segitunya. Tanya Marlin. Ada siapa memang yang di dalam Mbak? Ada tamu juga ya? Tanya Bu Weni. Gak ada siapapun Bu. Cuma saya sendiri. Baru pulang dari toko. Jawab Marlin. Bu Weni memicinkan matanya. Terus memperhatikan keadaan rumah Marlin dengan pintu yang terbuka lebar. Seriusan gak ada orang. Saya rasa tadi ada yang lewat. Keguh Bu Weni. Gak ada Bu. Saya gak berani bawa orang lain masuk juga. Jawab Marlin. Ya sudah. Kalau begitu saya permisi dulu. Nah udah dipanggil anak-anak saya. Ucap Bu Weni meninggalkan perataran rumah Marlin. Seperginya Bu Weni. Marlin segera menutup pintunya kembali. Ia geleng-geleng kepala. Melihat tingkah Bu Weni barusan. Padahal sejak tadi ia hanya sendiri. Tidak ada yang masuk. Dasar perempuan tua. Melihatan gak burem aja. Rumah Marlin membuka pungkusan tersebut. Dan langsung menikmatinya di beja makan. Setelah Isa ia bersiap menyalakan dupa. Dan meletakkan di bawah rumput bambu. Pekerjaan ini begitu harus dilakukan setiap harinya. Agar santetnya tersebut berjalan dengan fungsinya. Marlin menyalakan senter dan memperhatikan benda-benda tersebut yang ia letakkan di sela-sela pohon bambu dengan taburan berbagai macam bunga. Ia menarik celana dalam lingrum dari sela bambu dan mengambil sebuah silet sebagai permainannya. Mungkin dua atau tiga sayatan sudah cukup untuk membuatnya sakit. Kata Marlin dengan senyum yang menyerikan. Rasa takutnya udah hilang. Dan berganti dengan rasa dendam yang sekian hari kian bertambah. Marlin menyadari. Jika tidak seorang diri di hutan ini. Namun beberapa sosok datang menghampiri Marlin meminta makan yang sudah Marlin sediakan. Satu sayatan. Dua sayatan. Dan tiga sayatan. Hehehe. Ekeh Marlin dengan senyuman yang lebar. Selesai. Lanjutnya lagi kembali meletakkan celana dalam di sebuah sela-sela pohon bambu yang penuh bulu-bulu halus. Dan itu nantinya akan berefek kepada lingrum yang merasakan gatal yang menggila di area kemanuannya. Marlin berjalan menuju pintu belakang dengan santainya. Baru beberapa langkah ia meninggalkan tempat terkutuk tersebut. Ia sudah tahu jika banyak makhluk yang mengelilingi makanan yang ia sajikan tersebut. Terdengar persis. Di belakangnya suara-suara erangan dan kecapan yang begitu menikmati. Tak perlu bagi Marlin untuk menengok ke belakang. Dari suara saja ia sudah bermenebak. Jika makhluk yang berada di belakangnya adalah genawo. Setelah melakukan pekerjaan tadi. Marlin kembali ke kamar dan mengganti pakaiannya. Dan bersegera pergi ke tempat sebuah perdesaan yang desa cukup jauh. Desa beringin namanya. Tempat kediaman dukun yang telah membantunya bahwaron apanya. Bukan hanya membayar imbalan berupa uang seperti dipintamang ato. Tapi dukun kali ini agak sedikit meminta lebih dari tubuhnya. Marlin tersenyum memindai tubuh yang cantik sambil berkata. Tak masalah aku harus meluarkan uang yang banyak atau menyerahkan tubuhku pada dukun itu. Karena hasilnya sangat memuaskan. Marlin menuju kediaman rumah dukun itu. Bukan hanya untuk memberikan uang sebagai imbalan. Tapi juga tubuhnya juga digadaikan. Sukarela ia menyerahkannya. Demi kepuasan balas dendamnya. Dan juga kepuasan karena ia sudah lama tidak disentuh. Rumah sederhana yang ia tuju sepentar lagi sampai. Dukun parubaya itu rupanya sudah menunggu Marlin dengan senyuman lebarnya. Tanpa basa-basi sesuai perjanjian di awal. Maka Marlin pasrah akan perlakuan dukun tersebut. Lumayan hebat. Nikmat yang ia rasakan tidak ada bedanya dengan bersama Bian dulu. Ia hanya menghayal dan memikirkan mantan suaminya itu. Apalagi saat ia berhubungan intim dengan dukun itu. Ia begitu menikmati. Karena yang ada di dalam hayalannya kini ia sedang bersama suaminya. Pagi-pagi Marlin tersenyum dan pikirnya sudah tidak khusus seperti biasa. Ia bertekad jika mulai hari ini ia akan menjalankan perannya. Yaitu pura-pura baik dan perhatian kepada sahabatnya yang kini masih terbaring di rumah sakit. Marlin hanya ingin tahu keadaan Ningrum saja. Yang jelas jika Ningrum berada di rumah sakit. Maka permainan yang ia kerjakan tidak dilakukan sementara. Beberapa waktu Ningrum akan merasa jauh lebih baik. Lalu diperbolehkan pulang kembali. Dan saat Ningrum sudah berada di rumah. Maka Marlin dengan puas mengirimkan santai tersebut. Ia berencana akan menjenguk Ningrum kalau sore nanti. Sebelum ia pulang ke rumah. Sedikit banyaknya ia masih berusaha kembali merebut dia. Karena suaminya itu susah dilupakan. Hari ini barang banyak yang masuk. Coba nanti bantu cek ya. Sekalian nanti dipajang yang baru-baru. Kata Marlin kepada kedua karyawannya. Oke siap bu. Bu, jawab mereka kompak sambil mengacung-ngacungkan jempolnya ke atas. Marlin juga turut membantu. Penjualan kembali ramai. Karena ia menjualnya disilingi dengan olet. Seperti orang-orang dikerjakan. Bu, hari ini ada barang yang dikirim. Tapi masih satu kota nih. Ucap Duti. Ya nanti kita pakai kurir saja. Kalian tak perlu ngantar. Jaga toko saja. Jawab Marlin yang nampak sibuk. Mendisplay barang. Sibuk di toko. Tiba-tiba panggilan telepon. Marlin berbunyi. Ia tersenyum lebar. Ketika nama yang terpampang ialah nama yang ditutunggu sejak tadi. Halo mas Bian ada apa? Tanya Marlin. Mingrum pengen ketemu kamu. Apa kamu bisa menjenguknya? Ada hal yang ingin ia bicarakan. Terang Bian dari seberang sana. Marlin sengaja tidak menjawab langsung. Ia ingin mantan suaminya itu memohon-mohon kepadanya dulu. Mingrum mau minta maaf Lin. Jenguklah dia kesini. Ucap Bian lagi. Hmm baiklah nanti aku kesana mas. Tapi sekarang aku masih sibuk di toko. Nanti jika sudah sampai di depan rumah sakit. Nanti aku telepon. Jelas Marlin. Iya nanti jika sampai di parkiran. Telepon aja. Nanti aku yang jemput. Jawab Bian. Yang sebetulnya ia berniat ingin menyatukan dua sahabat itu lagi. Bian merasa jika Mingrum sedang kesakitan. Maka kadang-kadang istrinya itu memanggil nama Marlin. Entah itu rasa bersalahnya atau apa. Tapi Bian merasa jika Mingrum perlu Marlin saat ini. Untuk mensupport dirinya yang tengah sakit. Ya sudahlah. Aku tunggu ya nanti. Ucap Bian mengakhiri panggilan. Ia akan berpura-pura baik dan memaafkan mereka. Namun di sisi lain ia hanya ingin kembali masuk di kehidupan dua orang pihanet itu. Agar lebih mudah merusak keduanya. Sudah sore. Saya pamit pulang dulu ya. Nanti kunci kamu aja yang bawa ya tuti. Kata Marlin. Oh iya bu siap. Jawab tuti yang masih sibuk meluarkan barang-barang lainnya. Marlin lebih dulu pulang ke rumah untuk mandi dan bersiap. Setelah menikmati secangkir teh. Ia langsung pergi ke sebuah rumah sakit di kota yang tidak begitu jauh. Marlin menyiapkan dirinya secantik mungkin tampil di depan Bian nanti. Ia juga memakai pakaian yang cukup seksi. Sehingga nanti mampu membuat Bian tak berkedip memandang dirinya. Halo mas. Ini aku sudah di depan. Jemput aku ya. Ucap Marlin. Iya. Ini langsung ke depan nih. Jawab Bian. Sempat menunggu beberapa saat. Akhirnya Bian menghampiri Marlin. Tak lupa ia memberikan senyum terbaik kepada mantan suaminya tersebut. Aroma parfum dari tubuh Marlin mampu membuat Bian beberapa kali dengan susah payahnya menengah kludahnya. Apalagi ya seorang laki-laki yang sudah lama tidak mendapatkan penikmatan itu. Sejak Ningrum sakit dan keguguran. Bahkan sampai sekarang Ningrum tak mau disentuh. Sedikit terkena kulitnya saja. Ia sudah mengadu kesakitan. Yuk mas. Aku sudah tidak sabar melihat Ningrum. Ucap Marlin berjalan mendahuli Bian. Sesampainya mereka di sebuah ruang serba putih. Terdapat tubuh Ningrum yang jauh lebih kurus. Bahkan bisa dikatakan tersisa hanya tulang yang berbalut kulit. Entah kemana daging dalam tubuhnya yang dulu sangat berisi dan mato. Bahkan suaminya pun sangat terpukau dengan keindahan tubuh Ningrum dulu tanpa celah. Yang ketika waktu lalu Bian memandanginya dirinya dengan sahabatnya tersebut. Ningrum ini Marlin datang menjenguk. Ucap Bian sebari mendekati Ningrum. Marlin pikir Ningrum sedang tidur. Tetapi kenyataannya tidak sama sekali. Perempuan itu hanya terdiam dengan mata yang sembah. Ningrum ini aku Marlin. Ucap Marlin menghampiri tubuh Ningrum. Ningrum mengalihkan pandangannya pada Marlin. Tatapan kedua sempat bertemu. Marlin tersenyum. Namun bukan senyum biasa. Melainkan senyum yang menyerupai seringgayan. Gimana kabarnya Ningrum? Maaf aku baru tahu jika kamu sedang sakit. Kata Marlin membuka percakapan. Ningrum menggelengkan lemah. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sedangkan Bian masih berada di sisi Marlin. Ningrum akhir-akhir ini jarang bicara. Kalaupun ada suara yang keluar dari mulutnya. Hanya sebuah rintian dan kesakitan. Jelas Bian. Oh begitu. Jawab Marlin singkat. Ditatapnya Ningrum penuh rasa jici. Dari bagian wajah banyak luka borok yang menimbulkan bau tak sedap. Bahkan bagian tangannya juga begitu. Mungkin seluruh tubuhnya sudah tersebar juga. Awalnya cuma kena cacar. Tapi malah seperti ini. Terang Bian seperti tahu yang dipikirkan oleh Marlin. Jika aku sangat-sangat meminta maaf kepadamu atas semua kesalahan kami berdua dulu. Mungkin ini adalah balasannya untuk kami berdua. Karena telah menyakiti kamu dulu Mar. Aku bersungguh-sungguh meminta maaf. Ucap Bian dengan mata berkaca-kaca. Marlin terdiam beberapa saat. Lalu pandangannya berlali kepada Ningrum yang juga menatap dirinya. Ya sudah aku maafkan. Jawab Marlin singkat. Aku harap kalian berdua bisa akrab dan sahabatan seperti dulu Mar. Tolong maafkan Ningrum. Ucap Bian lagi. Marlin hanya mengagukan kepalanya sambil menampilkan wajah sedihnya yang dibuat-buat. Melihat Marlin yang dengan mudahnya memaafkan. Bian dengan spontan tanpa sengaja. Langsung memeluk mantan istrinya itu persis di depan Ningrum. Marlin juga membalas pelukan Bian. Walaupun sempat dia sedikit kaget atas perlakuan Bian yang tiba-tiba meraih tubuhnya. Marlin menatap Ningrum yang tak bisa berbuat apa-apa. Mungkin Ningrum sedang cemburu. Tapi perempuan itu tak bisa banyak ngomong ataupun bergerak. Hanya tetapan matanya yang menyeratkan sebuah arti. Ah maaf Marlin aku terlalu bahagia. Ucap Bian melepaskan pelukannya. Iya mas gak apa-apa. Pokoknya doa yang terbaik aja hubungan kita ke depannya. Jawab Marlin tersenyum. Mas bisakah ambilkan aku minum? Pintan Ningrum tiba-tiba saat Marlin dan Bian sedang berbincang. Bisa sayang ini minum dulu. Jawab Bian langsung memberikan air putih. Mas kapan kira-kira Ningrum bisa dibawa pulang? Tanya Marlin. Entahlah tapi sejak beberapa hari ini Ningrum tidak mengeluhkan sakit lagi. Tapi kondisinya seperti itu. Jelas Bian. Aku juga sedang kerja. Kalau bisa Ningrum dibawa pulang sifatnya aja. Soalnya jika di rumah sakit tak ada yang jagain. Terang Bian. Iya mas. Aku setuju lebih baik dirawat di rumah saja. Kalau disini cukup menguras waktu dan tenaga. Usul Marlin. Dan di rumah kan ada Bila Asmi yang jaga. Jadi menurutku aman-aman saja. Lanjut Marlin lagi dan langsung disetuju oleh Bian. Sesekali Marlin mencoba mengajak ngobrol dengan Ningrum. Tapi Marlin rasa Ningrum seperti malas diajak ngobrol. Bahkan tetapan Ningrum seperti marah padanya. Tubuhmu sudah kurus banget Rum. Mana bau lagi? Ucap Marlin sambil menutup hidungnya saat mendekati Ningrum. Kenapa kau kesini Marlin? Aku tak sudi dijunggu oleh kau. Ucap Ningrum dengan suara yang bergetar. Bukan aku yang mau. Tapi masih Bian yang memintaku untuk kesini. Jawab Marlin tersenyum. Gimana rasanya sakit begini? Ini azab untuk orang pelihara seperti kau. Kata Marlin mengejeknya. Tidak lama Bian keluar dari kamar mandi. Lantas saat itu perdebatan mereka berhenti. Marlin langsung berpamitan pulang dan kembali diantar oleh Bian. Marlin kembali menekati Ningrum dan berpamitan pulang. Lantas ia tersenyum ke arah Ningrum sambil membatin. Ini namanya santet yang mancur. Koreki bawah. Tengku dalam creepy drama. ешь leku.